Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk sharing tentang suatu hal yang di lima tahun terakhir ini sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang data demokrasi dan bagaimana konteksnya dari segi regulasi. Jadi kalau kita bicara, tadi Bung Firman sudah bicara tentang demokrasi, data, karena kita sudah tahu bahwa data itu adalah sourcenya abad 21. Jadi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh bisnis untuk mengambil suatu kebijakan, untuk memberikan suatu pelayanan yang lebih baik lagi. Jadi di sini kaitannya adalah, tadi dipertanyakan data itu milik siapa sebetulnya. Dan juga ini bicara tentang kedaulatan, kedaulatan data. Jadi kalau saya berbicara dalam perspektif bahwa dalam data itu sebetulnya ada satu hal yang penting, yaitu adalah tentang di dalam data itu adalah ada data pribadi. Mungkin selama ini diberita sering diberitakan terjadi kebocoran data, akses data yang tidak ada izin, kemudian kasus-kasus yang bergerak secara internasional. Jadi pertanyaannya adalah, atau isunya adalah, sebetulnya ini suka atau tidak suka ini merupakan satu isu yang global. Karena di sini kita berhadapan dengan instrumen-instrumen internasional dan kita bicara dengan praktek negara. Karena kita tahu data itu kan ditransfer dari satu negara ke negara lain, khususnya kalau kita bicara data pribadi. Jadi kalau kita bicara data pribadi, tentunya data yang berhubungan dengan pribadi seseorang. Karena kalau kita memproses data, tentunya ada di situ, ada suatu data pribadi. Jadi kita ada kepentingan nasional tentunya di sini, bagaimana data itu dilindungi, kemudian bagaimana komitmen internasional dan praktek negara. Jadi di sini negara tentunya harus hadir di dalam melindungi data pribadi. Kebetulan saya di sini membantu pemerintah Indonesia dalam hal ini, POMINFO, pada awal penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang sampai sekarang tersita perhatiannya oleh Rancangan Undang-Undang KPK. Padahal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu merupakan satu hal yang penting menurut saya. Karena kalau saya background hukum kan pengennya mengatur, melindungi. Kalau bisnis atau injenir mungkin berpikir lain. Tapi dalam segi regulasi harus ada suatu pengaturan dari negara bagaimana data pribadi ini harus diatur. Kalau enggak data pribadi kita bisa diakses secara bebas oleh pihak lain. Contohnya kasus Facebook dengan Cambridge Analytics itu sudah terbukti bahwa ada data pribadi pengguna Facebook di Indonesia juga yang ikut. Ikut di proses tanpa adanya kesepakatannya. Jadi ini konsep dasarnya. Dan seperti yang sudah saya katakan bahwa ini adalah fenomena global. Sudah ada 120 negara yang mengatur perlindungan data pribadi secara spesifik. Di kita ada pengaturannya tapi masih bersifat secara general. Umum ada di Undang-Undang ITE, kemudian ada di PP82, ada di Permen. Tapi tidak memberikan atau belum memberikan suatu perlindungan yang secara khusus. Kita lihat 120 negara sudah memiliki aturannya tidak dicantulkan dengan aturan lain, tapi khusus spesifik. Nah ini kalau kita lihat data yang ada, yang sebetulnya agak mengherankan juga negara Afrika. Itu sudah ada 21 negara yang mengatur Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk ASEAN sendiri kita sudah tertinggal. Singapura sudah punya, Malaysia sudah punya, kemudian Filipina sudah punya, Malaysia sudah punya, Thailand maksud saya. Dan sekarang Sri Lanka. Sri Lanka salah satu negara di Asia yang sudah membawa draftnya di parlemen. Jadi kita sebenarnya sudah tertinggal. Permasalahan data pribadi seperti apa. Ketika saya bertemu dengan perwakilan Afrika, saya nanya, kenapa sih Afrika punya Undang-Undang Data Pribadi padahal e-commerce-nya tidak sebagus Indonesia. Internet penetration-nya tidak bagus. Saya tanya, kenapa? Ya karena ini adalah masa depan. Kita akan ke sana suatu waktu. Lalu dia tanya Indonesia bagaimana, ya belum punya, masih dalam bentuk draft ya. Jadi, ya mudah-mudahan di parlemen yang akan datang ini juga bisa menjadi suatu misi yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, ini tadi penjelasannya bahwa secara global kita harus hati-hati, terutama kalau kita memproses data yang berhubungan dengan pribadi seseorang. Karena Facebook sendiri sekarang oleh FTC Amerika itu sudah didendanya 5 miliar dolar. Ya jadi, dendanya sangat tinggi. Belum ada kecenderungan dari negara-negara di mana CEO dari suatu perusahaan itu bisa kena hukuman penjara, hukuman badan. Karena dianggap telah lalai karena terjadinya kebocoran data. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak kemarin membaca kasus Lion Air. Itu kan kebocoran data yang ada di Malindo sebetulnya. Malindo Air yang merupakan partnernya Lion Air. Hanya Malaysia kan sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi, bisa secara mudah memproses kasusnya. Kalau Indonesia karena belum memiliki undang-undang yang secara spesifik, agak sulit pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi. Jadi, kalau kita lihat konsep privacy, sebetulnya privacy itu atau data pribadi itu adalah salah satu jenis dari privacy. Jadi, perlindungannya adalah bersifat fundamental. Jadi, lebih kuat dari hak kebendaan. Karena itu akan mengikuti kita sampai kita meninggal data pribadi tersebut. Sehingga memerlukan suatu perlindungan yang spesifik dan yang tinggi. Jadi, memang yang harus digalakan di sini adalah mindset budaya. Budaya bagaimana kita sadar bahwa data pribadi seseorang itu harus dijaga. Para hadirin yang sekarang berbisnis untuk mengelola data juga harus hati-hati. Karena kalau terjadi kebocoran data, kemungkinan besar kemudian data yang dikelola itu adalah ada data orang asing, maka hukum negara asing akan berlaku ke perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apalagi yang mengelola data secara masif dan besar. Jadi, kalau kita bicara model pengaturan, sebetulnya ada dua model pengaturan yang saling tarik-menarik. Di sini ada model Amerika Serikat yang cenderung bahwa bisnis itu diberikan kebebasan untuk ngatur sendiri. Sedangkan Uni Eropa lebih strik. Jadi, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, kemudian di situ ada dendaknya dan ada hukuman badan. Jadi, Uni Eropa menempatkan pengaturan data pribadi lebih strik. Dan di rancangan undang-undang data pribadi kita, kita mengambil model Uni Eropa. Karena dari hampir 120 negara yang mengatur itu mengikuti jejak Uni Eropa. Jadi, di aturan Uni Eropa itu ada satu pasal yang mengatakan, apabila suatu negara belum memberikan perlindungan yang setara dengan konsepnya Uni Eropa, maka data tidak boleh masuk ke negara tersebut. Walaupun regulasinya baru berlaku 2018, belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, tapi negara-negara lain sudah mulai mengakomodir approach-nya Uni Eropa. Salah satu contoh, Jepang. Jepang sudah dianggap setara oleh Uni Eropa. Sehingga Jepang pun mungkin by the end of the day akan menerapkan aturan-aturan yang sama dengan Uni Eropa. Nah, di sini kalau konsep perlindungan sudah jelas, di sini ada di undang-undang dasar, dan memang kalau kita bicara demokrasi, ada suatu pepatah, demokrasi tanpa hukum itu sesuatu yang mengawang-awang. Karena Indonesia adalah negara hukum, artinya boleh-boleh saja data pribadi itu diproses, dikumpulkan, dipergunakan, tetapi sesuai dengan kebutuhan awal. Dan data itu tidak boleh ditransfer ke pihak ketiga, tanpa persetujuan. Jadi di sini, bahwa harus ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya, kemudian ada konsen, konsen itu adalah kesepakatan dari pemilik data. Saya melihat di brosur itu sudah bagus, sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menyusun suatu kebijakan privasi, atau privacy policy itu sekarang wajib. Wajib kita untuk memiliki kebijakan privasi, karena nanti konsumen akan tanya, bagaimana data saya dikelola? Apakah data itu diserahkan kepada pihak ketiga untuk hal-hal yang saya tidak tahu? Jadi ini merupakan inti dari perlindungan data pribadi. Dan ini juga sebetulnya sudah diperkuat oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa data pribadi itu harus diatur dalam bentuk undang-undang. Nah ini waktunya sudah habis, jadi nanti yang akan diatur kebanyakan adalah model pengaturan undang-undang negara lain dan yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR adalah bentuknya yang disebut sebagai komprehensif, artinya mengatur pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah dan swasta nanti akan diatur oleh suatu regulasi di mana harus memperhatikan bagaimana data itu, data pribadi ya, data pribadi itu diproses. Nanti kan kita bicara tentang big data, tentang artificial intelligence, bagaimana sebetulnya perlindungan data pribadi. Dan ini bukan hal yang lokal. PBB pun UN di dalam mengelolakan, banyak mengelola data-data korban bencana, karena data itu kemudian juga banyak dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan dari pemerintah manapun. Mereka sudah punya template-nya. Template-nya bahwa mereka akan menjaga privasi dari pemilik data, kemudian tidak sembarangan menyerahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan yang tidak jelas, karena memang demokrasi itu salah satunya adalah transparansi. Kalau tidak ada transparansi itu sesuatu yang tidak bisa terus-menerus dilakukan. Nah ini pemprosesan data itu, data pribadi itu sebenarnya diatur bagaimana data itu diproses. Diproses melupakan aspeknya banyak di sini, jadi bagaimana data itu dikumpulkan, bagaimana disimpan, kemudian bagaimana dimanage, sampai terakhir adalah hak untuk menghapus dan memusnahkan data apabila memang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk penghapusan data mungkin dulu dengar istilah the right to be forgotten. Apa sih? the right to be forgotten sebetulnya kasus yang terjadi di Uni Eropa, tapi kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang ITE yang baru. The right to be forgotten adalah hak untuk menghapus. Jadi kalau subjek data merasa bahwa datanya sudah tidak relevan lagi, tidak update lagi, bisa meminta kepada yang disebut data controller untuk menghapus data. Nah ini prinsip, jadi prinsip yang paling utama adalah diproses berdasarkan tujuan yang sah, ini bahasa hukum sebetulnya ya, tujuan yang sah itu harus ada undang-undangnya, harus ada kesepakatan, dan ada kontrak. Seperti privacy policy-nya itu disetujui tidak oleh si pemilik data. Jadi ini prinsip-prinsip ini secara umum sebetulnya artinya bahwa data itu tolong dikoleksi seminimal mungkin. Sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan pernah menyimpan data terlalu banyak. Karena kalau menyimpan data terlalu banyak, tanggung jawabnya ada di pihak Anda. Jadi pergunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kalau sudah tidak diperlukan lagi, itu harus dimusnahkan atau harus dihapus. Jadi ini prinsipnya, apa sih sebutnya data pribadi? Ini definisi dari rancangan undang-undang, luas, data pribadi adalah data yang bisa mengidentifikasi atau teridentifikasinya seseorang. Jadi kalau dilihat di sini luas sekali. Pokoknya hal-hal yang bisa mengidentifikasi seseorang. Ini yang disebut data pribadi. Jadi termasuk data online, IP address, data di media sosial, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena waktunya tadi strik 15 menit. Saya ingat perkataan dari Thomas Alva Edison, yang mengatakan, teknologi is by your hand, but you have to use your head for decision. Jadi marilah kita jaga data pribadi, karena ini merupakan hak milik seseorang, dan ini merupakan satu aspek dari demokrasi, dan salah satu aspek dari kedaulatan data di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!